Dua polisi penembak Laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek difonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim mendapati adanya alasan pembenar dan pemaaf seperti yang dilayangkan kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa perbuatan itu terbukti dan tetapi masyarakat ini sependapat dengan kami bahwa perbuatan itu dilakukan karena pembelaan terpaksa. Saya tuh gumun ya, gumun ya kalau bahasa Jawa tuh apa? Heran, campur gini, kok nggak ada ya gitu. Salah satu aja pemimpin ya di negeri ini yang peduli gitu. Presiden menyatakan bahwa Presiden sudah minta agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kedua terdakwa, Briptu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela hadir secara virtual didampingi tim kuasa hukum dalam sidang fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan Briptu Fikri bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian di kilometer 50 Tol Cikampek pada 7 Desember 2020. Namun dalam putusannya, Hakim mendapati adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang dilayangkan tim kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaan atau pleidoi. Atas dasar itu, Hakim menjatuhkan fonis kepada anggota Polri aktif tersebut dengan hukuman bebas alias tidak dipidana. Ini ada enam orang anak bangsa, calon anak-anak muda yang nyawanya sangat berharga untuk mendapatkan perlakuan yang sebegitu sangat keji dan itu terbuka lebar di layar-layar pemikiran kita semua secara zohir. Selain itu, propaganda FPI yang memuja anggotanya sebagai syuhada, sebagai mujahid yang mati syahid, ini juga menyesatkan. Mendengar putusan tersebut, kedua terdakwa langsung sujud syukur. Puasa hukum kedua terdakwa, Henry Yosodiningrat, mengatakan pihaknya bersyukur karena majelis Hakim memiliki pandangan yang sama dengan penasihat hukum. Kita tidak bisa menyangkal bahwa perbuatan itu terbukti, tetapi majelis Hakim sependapat dengan kami bahwa perbuatan itu dilakukan karena pemerintah terpaksa ini, dan oleh karirnya tidak boleh diselesaikan. Makanya saya tidak punya komentar apa-apa, kecuali Alhamdulillah saya menerima putusan ini. Berbagai kesempatan, masih banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan mengundang perhatian transnional. Saya katakan tidak. Bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam. Sejatinya, kalau menurut Islam, orang yang menyerang atau melawan aparat pemerintah yang sah dengan senjata, itu disebut sebagai pemberontak atau bulat, yang arti-arti hanya mereka yang melampaui batas. Yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengejut. Tapi ada komando, tunggu aja di situ. Bawa putar-putar aja, pepet, tabrak, dan sebagainya ada di sini. Komando dengan suara rekamannya di situ. Dan ketika anggota Oda Metro Jaya mengikuti kendaraan, yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas di PP. Pepet aja terus, paling jelur dia, jangan sampai dia tahu. Pepet terus, pepet terus, nanti dia. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depannya. Nanti kita ungkap, gitu ya, di pengadilan, dan kita tidak akan menutup-nutupi. Dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Dan untuk selanjutnya, kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana. Kemudian di fitnah, bahwa anak kami membawa senjata api lah, membawa senjata tajam lah. Jadi faktanya memang seperti itu. Kalau memang kejadiannya seperti itu, dan anggota dalam rangka overmark. Lain sebagainya, lain sebagainya. Dan yang paling mengenaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. Maksudnya enam laskar FDI itu, kita selesaikan. Kalau itu ada pelanggaran HAM dan polisi, kita selesaikan. Ada bukti tentang voice note, bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana, dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Ini tidak logi. Mutra-mutra kami itu sedang mengawal atau konsoi dengan kendaraan untuk menuju perawak. Tiba-tiba yang sedang konsoi ini mengawal ini tiba-tiba nyerang polisi. Propaganda FPI yang digaungkan oleh Munarman CS, haruslah kita lawan. Haruslah kita tolak. Karena isinya penuh kebohongan dan penyesatan opini publik. Misalnya, dikatakan FPI cinta damai, ngomong kosong. Itu kan menurut TB3. Karena Pukong Nasam tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran yang berat. Tetapi kami katakan, tidak ada indikasi pelanggaran HAM yang berat. Betul. Jadi pada saat kejadian itu, mobil kita, mobil polri itu cuma satu. Mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil polri yang ada di belakangnya? Kok nyerang polisi? Dasarnya apa? Unlocked. Tidak sangat tidak logis. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Di Vietnam pula, di media, lain sebagainya. Dikatakan anak kami nyerang polisi, bawa senjata, bla bla bla. Itu faktanya dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang tadi sudah dirulis oleh Pak Kapolda bersama panggang. Merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran hambran dalam betul kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu kan menurut CP3. Kenapa Pak Nasam tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran kemanusiaan? Tetapi kami katakan, tidak ada indikasi pelanggaran ham yang berat. Pelanggaran ham dengan pelanggaran ham yang berat itu dua hal yang berbeda. Kami dari seluruh investigasi kami yang hampir satu bulan lebih kami lakukan dengan kecermatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti, dengan juga ahli-ahli yang kami datangkan, itu kemudian kita menyimpulkan ada indikasi. Apa yang kami sebut sebagai Unlocked Polkain. Sebagaimana sinyalmen di luar banyak beredar, bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran ham yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Presiden sudah minta Komnas Ham bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan Komnas Ham itu sudah memberikan laporan dan empat rekomendasi. Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas Ham yang terjadi di Cikampek. Kalau Cikampek, kilometer 50 itu adalah pelanggaran ham biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin enam orang ini adalah warga negara Indonesia. Oke, kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Kita juga yakin. Dan mereka juga yakin Pak Marwan Batubara terlalu terjadi pelanggaran ham berat. Saya katakan pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran ham beratnya itu mana sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas Ham sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, enggak ada. Apa? Pelanggaran ham berat itu tiga syarat. Satu dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjinjang. Struktur itu berjinjang. Harus targetnya bunuh enam orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini, larinya ke sini. Itu terstruktur. Sistematis. Terstruktur sistematis. Juga gilas tahap-tahapnya. Perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran ham berat. Masif. Menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, ada bukti itu. Mari, bawa. Kita adili setelah terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar undang-undang nomor 26 tahun 2000. Nah, saya sampaikan begitu. Tadi silakan kami menunggu. Terbuka. Dan saya katakan, TP3 bukannya juga sudah diterima oleh Komnas HAM. Diminta mana buktinya? Secuil saja. Bahwa ada terstruktur sistematis dan masifnya. Tidak ada tuh. Ada di berita acaranya bahwa TP3 sudah diterima, tapi tidak ada. Hanya mengatakan yakin. Nah, kalau yakin, tidak boleh. Karena kita punya keyakinan juga. Banyak pelakunya ini, pelakunya itu, otaknya itu, dan sebagainya. Yang membiayai itu, itu juga yakin kita. Tapi kan tidak ada buktinya. Oke. Nah, akhirnya ingin saya katakan, bahwa sejak peristiwa ini meletus, masyarakat sudah mulai muncul agar dibentuk TGPF. Tim Gabungan Pecari Fakta. Ada yang minta pemerintah membentuk. Ada yang tidak percaya pemerintah. Jangan pemerintah. Nanti itu bohong, itu hasilnya. Maka waktu itu Presiden mengumumkan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Silakan Komnas HAM bekerja sebebas-bebasnya. Panggil siapa saja. Yang merasa punya pendapat dan punya bukti. Yang merasa punya keyakinan. Panggil, nanti sampaikan ke Presiden. Apa rekomendasinya? Presiden, pemerintah sama sekali tidak ikut campur. Tidak pernah minta agar Komnas HAM menyimpulkan ini, menyimpulkan itu. Tidak. Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah yang membentuk lagi-lagi dituding di kooptas, timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Nah, oleh sebab itu kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan nyelidiki, mau membentuk TGPF juga atas nama di bawah bendera Komnas HAM, silakan. Mana rekomendasinya? Kita lakukan. Nah, itu yang kami jawab tadi. Nah, saudara, saya ingin jelaskan satu hal lagi yang juga saya jelaskan. Ada tertawaan publik semula. Masyarakat banyak yang ngejek, nyenyir gitu. Kenapa kok orang mati dijadikan tersangka? 16 kar itu kan dijadikan tersangka oleh polisi. Itu hanya konstruksi hukum dijadikan tersangka sehari, kemudian sesudah itu dinyatakan, hugur perkaranya. Kenapa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada orang yang terdiri, atau yang bernama Laskar FB itu kemudian, itu memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya, bahkan di laporan Komnas HAM itu, ada juga nomor telpon orang yang memberi komando. Siapa? Nah, oleh karena sekarang 6 orang terbunuh, ini yang kemudian menjadi tersangka, dicari pembunuhnya, maka dikonstruksi dulu, dia tersangka. Karena dia memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata. Nah, sesudah itu baru, siapa yang membunuh 6 orang ini? Yang memancing ini? Nah, baru ketemu 3 orang polisi. Yang ditemukan oleh Komnas HAM itu 3 orang. Nah, sesudah ini ditemukan, konstruksi hukumnya, baru 6 orang itu diumumkan oleh polisi, perkaranya gugur. Dalam bahasa yang sering umum disebut SP3, tapi itu tidak usah SP3. Itu cukup dikatakan perkaranya gugur, sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa tersangka yang sudah meninggal perkaranya gugur, cukup selesai perkaranya gugur. Lalu siapa yang membunuh 6 orang ini? Kita buka di pengadilan. Nah, kita minta GTP3 atau siapapun, yang punya bukti-bukti lain, kemukakan di proses persidangan itu. Sampaikan melalui Komnas HAM, kalau ragu terhadap polisi, atau kejaksaan, sampaikan di sana. Tapi, kami melihat yang dari Komnas HAM itu sudah cukup lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.